Intro Stylist Hype mengkritik MV Love Wins All Ayu dengan V karena pesannya yang eksploitatif Pada tanggal 23 Januari, Ayu kembali dengan Love Wins All menampilkan VBTS sebagai kekasihnya Video musiknya mendapat perhatian dimana-mana karena netizen memuji chemistri antara kedua bintang ini Video itu menampilkan kedua idola tersebut melarikan diri dari sebuah kubus misterius yang kemungkinan berperan dalam dunia apokaliptik mereka Meskipun netizen menyukai kisah cinta fiksi ilmiah, beberapa netizen melihat lebih jauh dan mengkritik konsep video musiknya Nara Kim seorang model, stylist, dan artis yang menggambarkan dirinya sebagai biseksual yang secara terbuka, queer Sebagai bagian dari style baik cari Nara Nara telah menata gaya banyak artis K-pop selama bertahun-tahun sejak 2022 Dua ini telah berada di balik banyak penampilan Lesera film Setelah perilisan Love Wins All, Nara membagikan postingan yang menampilkan tagaran terkait dengan video musik itu Dan mengonfirmasi bahwa dia merujuknya dalam sebuah cerita Stylistnya menyatakan bahwa dia tidak ingin terdistorsi sebagai orang yang srik dan non-disable karena keadaan normal Nara mengatakan Aku tidak ingin terdistorsi sebagai orang normal dan non-disabilitas sebelumnya kamera Aku puas dengan diriku sendiri Hashtag Love Wins, Hashtag Love Wins All tulis Nara Kim Dia mengacu pada kamera ajaib dalam MV Love Wins All yang memungkinkan Ayu dan V melihat diri mereka sendiri tanpa cedera Termasuk kebutuhan V dan ketulian Ayu Nara memperluas masuknya dalam cerita sekunder Menyebutkan bahwa judul aslinya adalah Love Wins Sebuah rasa yang digunakan oleh komunitas LGBTQIA+, yang kemudian diubah Dia mengatakan bahwa video tersebut menggambarkan dua karakter penyandang disabilitas yang tampak lebih bahagia tanpa mereka Dan kalau judulnya tetap sama akan menunjukkan hubungan heteronormatif di bawah frasa tersebut Dia menulis Alasan kenapa aku menyebutkan hal ini adalah karena lagu tersebut awalnya berjudul Love Wins Para queer Korea yang mengira slogan queer telah dicuri menjadi sangat marah Masih terdapat kontroversi setelah judul lagu diubah dan video musik dirilis Dua pemeran utama Ayu dan V dalam video musik itu tampil sebagai orang buta dan tuli yang dikejar diskriminasi dan penindasan Situasinya berbeda dengan reality show melalui camcorder Artinya filter cinta kata sutradara Dan keduanya tampak lebih bahagia tanpa disabilitas dalam hal ini kata Nara Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia merasa video musik itu menggunakan disabilitas dan minoritas sebagai alat bantu dalam sebuah cerita tentang mengatasi kesulitan Sementara dua selebriti kaya dan non disabilitas memainkan peran ini Nara mengakhiri dengan mengatakan bahwa dunia adalah apa yang perlu diatasi dan meminta agar minoritas berhenti dijadikan bahan inspirasi Musiko, sebuah video musik yang menampilkan dua bintang dunia kaya dan non disabilitas dikenal sebagai kiss gender keteru Menggunakan disabilitas, minoritas sebagai alat untuk mengatakan tentang mengatasi Berakhir dengan akhir yang sangat normal dengan mengenakan gun pengantin dan tuk sedo Yang perlu diatasi adalah dunia, bukan disabilitas atau minoritas Hentikan rasa belas kasih yang dangkal dan menjadikan kelompok minoritas sebagai bahan inspirasi kata Nara Sudut pandang Nara berasal dari konsep inspirasi Film inspirasi juga disebut eksploitasi inspirasi Biasanya menampilkan individu penyandang disabilitas yang berhasil mengatasi atau mencapai sesuatu Dan pada awalnya tampak tidak berbahaya dan membangkitkan semangat Tapi konten semacam ini dapat melanggangkan gagasan bahwa penyandang disabilitas adalah orang yang lemah dan tidak mampu menolong dirinya sendiri Penyandang disabilitas seringkali menggunakan jenis konten ini untuk meningkatkan diri mereka sendiri Dan memonetisasi konten menggunakan penyandang disabilitas tanpa perlu melakukan advokasi lebih lanjut Sementara video musik Ayu terlihat sebagai pasangan yang ingin kembali ke keadaan sebelumnya Nara menyampaikan poin-poin yang telah disetujui oleh beberapa orang Sementara itu, VBTS pamer kemampuan aktingnya dalam menulis iklan kopi Meskipun dia saat ini sedang menjalani wajib militer, VBTS masih sibuk Baru-baru ini, V membintangi bersama Ayu dalam video musik barunya untuk Love Wins All Dan membuat kagum penggemar dengan kemampuan aktingnya Tapi ini bukan satu-satunya pertunjukan akting yang dia lakukan baru-baru ini Dalam iklan baru untuk kampus cafe, warna laba kopi terbesar kedua di Korea V berperan sebagai barista dan seorang pelanggan V mengucapkan tagline iklannya V adalah komposer, semua orang adalah komposer Sambil menggubah musik di atas kain Tentu saja, fokusnya adalah pada visualnya yang sempurna saat dia menyesap kopinya Terpilih sebagai model untuk peningkatan 10 tahun merek itu Citra V yang berkelas dan elegan membuatnya sempurna untuk peran tersebut Kekuatan bintang V membuat semua orang ingin mencicipinya Membuktikan bahwa efek V, BTS masih hidup dan sehat Yang kedua, Dioh melaporkan catatan rekor pendapatan tahunan yang tinggi di Korea Selatan tahun 2023 Berkat pengaruh Jimin Jimin telah lama dikenal sebagai raja merek Karena pengaruhnya yang luar biasa terhadap proses pengambilan keputusan konsumen Pengaruhnya terlihat dari peringkat reputasi brand Dimana ia tetap menjadi idola pertama dan satu-satunya Yang menuduki peringkat satu selama 35 bulan berturut-turut Dan 49 bulan secara keseluruhan Peringkat reputasi merek merupakan indeks yang mengukur daya jual idola di Korea Selatan Berdasarkan persepsi masyarakat umum terhadap masing-masing idola Peningkatan tersebut menunjukkan idola paling berpengaruh di negara ini Yang kemungkinan besar akan mendapatkan tawaran duta merek dan peluang serupa lainnya Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau Jimin mendapatkan kesepakatan global brand ambasadorship Dengan merek fashion mewah terbesar, Dioh Sebagai duta global Asia pertama dalam sejarah perusahaan Dan ini merupakan kesepakatan yang cukup besar Berita menyenangkan ini tersebar di internet dan dunia fashion Seperti badai mengamuk dan para penggemar sangat gembira dengan kolaborasi ini Mengatakan betapa cocoknya judul dan merek itu untuknya Mengingat ia sendiri adalah idola mewah Jimin menarik banyak perhatian media untuk merek tersebut Serta publisitas di internet Dan penjualan aktual dari penggemar yang berbondong-bondong ke toko Dioh di seluruh dunia Untuk membeli produk tersebut untuk mendukung idola mereka Mengingat betapa kuat dan luasnya dukungan penggemar global terhadap Jimin Hal ini menghasilkan pendapatan besar di seluruh dunia untuk merek tersebut Dan khususnya di Korea Selatan Seperti yang kini diungkapkan oleh salah satu kantor berita keuangan di negara tersebut Ekonom melaporkan bahwa pada akhir 2023 Dioh telah menghasilkan pendapatan lebih dari 1 triliun won Di Korea Selatan untuk pertama kalinya dalam 27 tahun beroperasi di negara itu Ini adalah tahun di mana Jimin ditunjuk sebagai duta merek global Dan dijadikan koleksi wajah musim semi 2024 Tidak ada keraguan bahwa lonjakan pendapatan yang besar ini berkat pengaruhnya Dioh bergabung dengan dua merek mewah lainnya Sebagai satu-satunya tiga entitas yang menghasilkan lebih dari 1 triliun won Di negara tersebut dalam pendapatan tahunan Untuk melihat seberapa besar pengaruh Jimin terhadap peningkatan bisnis Dioh Berikut adalah laporan sebelumnya tentang peristiwa di mana kekuasaannya terlihat sepenuhnya Salah satunya adalah ketika ia mengumumkan sebagai koleksi Face of Spring 2024 Dan yang lainnya adalah kampanye besar-besaran yang disiapkan untuk koleksi tersebut Karena perusahaan dengan jelas mengetahui nilainya Hal ini dapat disimpulkan dari fakta bahwa Jimin secara tidak sengaja memulai dua tren yang terkait dengan Dioh dalam satu perjalanan baru ke Jepang Yang keduanya meningkatkan penjualan perusahaan tersebut secara signifikan Hal ini juga dapat disampaikan dari seberapa tajam kenaikan harga saham perusahaan tersebut Setelah pengumuman kesepakatan duta besar global di mana harga saham mencapai titik tertinggi sepanjang masa dalam 31 tahun merk itu beroperasi Serta pengumuman dirinya sebagai satu-satunya wajah dari koleksi musim semi 2024 yang membuat banyak item dari koleksi itu langsung terjual Habis meskipun harganya mahal Oleh karena itu tidak dirakukan lagi Tahun terbesar bagi Dioh di Korea Selatan adalah berkat Jimin Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Sekian video kali ini sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton